Intro Dan insyaallah kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada siang ini insyaallah semoga Allah berkah yaitu keduluan yang ke-47 masalah sebagian wanita pergi berobat ke dokter laki-laki dengan alasan darurat ini haram kata beliau selagi bukan darurat yang sangat mendesak padahal ia masih bisa berobat pada dokter wanita dan di rumah sakit yang sama jika di rumah sakit yang sama tidak dijumpai dokter wanita maka sungguhnya ia mungkin termasuk wanita yang biasa mengeluarkan ratusan bahkan jutaan rupiah untuk satu urusan sedangkan ia tidak melindungi tubuh dan kehormatannya dengan hartanya dari pandangan dokter laki-laki jadi ia bisa pergi ke rumah sakit atau klinik kesehatan yang menyediakan dokter wanita lalu berobat kepadanya jadi sedikit kita akan panjang lebar menjelaskan masalah poin ini teman-teman sekalian ya jadi ada orang menyalahgunakan fatwa tentang masalah bolehnya seorang wanita berobat pada dokter laki-laki gitu ya atau terbalik bolehnya laki-laki berobat pada dokter perempuan tanpa melihat dimana batasan syari'i disini yang membolehkan teman-teman harus fahami walaupun dokter kandungan misalnya mayoritasnya laki-laki tapi selama ada dokter perempuan anda gak boleh ke dokter laki-laki kalau hanya alasan oh karena itu lebih bagus oh hanya itu karena lebih senior itu gak bisa jadi patokan jadi diusahakan memang dari awal pun teman-teman kita yang bergerak di medis ini harusnya dia itu dokter laki-laki memang maksudnya ke spesialis umum ya dalam arti kata memang yang dibutuhkan oleh umumnya masyarakat bukan harus khusus untuk perempuan kayak dokter kandungan harusnya memang itu dokter perempuan semua disitu ya dokter kecantikan memang itu harusnya perempuan semua karena akan interaksi melihat wajah secara langsung mengecek kulit dan segala macam dokter kemaluan ya ini harusnya memang ada khusus-khusus perempuan ya perempuan gitu kan ini kita bicara masalah pengobatan ya nanti akan kita closing insyaallah bagaimana kalau bukan pengobatan hanya sekedar untuk relax saja ya dan segala macam kayak orang masuk untuk pijat relax ya untuk massage dan segala macam ini lebih parah lagi secara hukum kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana para ulama menekankan tentang masalah boleh atau tidaknya berobat kepada dokter laki-laki tentu disepakati sebenarnya oleh para ulama tentang masalah tidak bolehnya berobat kepada dokter lawan jenis kalau masih ada sesama jenis ya ini perlu digarisbawahi kita akan mulai teman-teman sekalian dengan fatwa Syekh Bin Bas salah satu ulama Saudi rahimahullah beliau mengatakan seharusnya para dokter wanita menangani kaum wanita secara khusus dan dokter laki melayani kaum laki-laki secara khusus kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa bagian pelayanan laki-laki dan bagian pelayanan wanita masing-masing disendirikan agar masyarakat terjauhkan dari fitnah dan ikhtilat yang bisa mencelakakan inilah kewajiban semua orang al-lajna ad-daima al-lajna ad-daima ini salah satu kayak kitab MUI lah ya di Indonesia majelis ulama-nya Saudi juga memfatwakan bila seseorang wanita mudah menemukan dokter wanita yang cakep menangani penyakitnya ia tidak boleh membuka aurat atau berobat ke seorang dokter laki kalau tidak memungkinkan maka ia boleh melakukannya maksudnya berarti kalau dahurat sekali ya itu berbeda misal seorang ibu akan melahirkan di malam hari dia sudah janjian sama dokter wanitanya ternyata dia baru pembukaan 1 dan 2 di jam 12 malam mungkin puncak-puncaknya jam 3 dokter perempuannya ditelepon gak dijawab ada dokter yang stand by kalau tidak segera dibantu melahirkan maka akan berbahaya baik bagi ibu itu ataupun bagi bayinya ini karena darurat sekarang tidak lagi dokter perempuan yang bisa dibantu maka terpaksa dia menggunakan jasaran dokter laki-laki itu mungkin tapi kalau dari awal ibu dengan alasan ini kan dokter laki-lakinya bagus tamatan Eropa, tamatan Amerika saya gak mau salah nih kandungan saya maka dia pun kesana alasannya begitu ini gak masuk dalam bab darurat sama sekali gak masuk dalam bab darurat karena di zaman apalagi di era kita sekarang dokter perempuan sudah sangat luar biasa banyaknya saya berapa kali menghadapi itu dengan pasangan hidup saya gitu kan Alhamdulillah selalu kita arahkan ke dokter perempuan dan ada dan Masya Allah sangat banyak dan bagus gitu sangat banyak dan bagus jadi masih belum tidak mungkin bisa diterima alasan mengatakan tidak ada dokter perempuan sekali lagi kalau anda dalam keadaan darurat disini dikatakan tadi saya sudah kasih contoh salah satu keadaan daruratnya lajinah daim membolehkan masalah itu bagaimana tidak masalah ini teman-teman ditikankan dalam syariat karena seorang muslim harus menjaga kehormatannya sehingga ia harus menjaga rasa malu yang telah menjadi fitrah wanita gak boleh dia sembarangan menghindarkan diri dari tangan pria yang bukan mahrumnya menjauhkan diri dari ikhtilat berduaan saja sama laki-laki tak kalah ia ingin mendapatkan penjelasan mengenai penyakitnya secara lebih banyak lebih luasa bertanya dan sebagainya maka mau tidak mau hal itu tidak akan bisa didapatkan dengan baik melainkan jika seorang wanita berobat atau memeriksakan dirinya kepada dokter atau ahli medis wanita juga bila tidak maka hal itu akan sulit menghasilkan sesuatu yang maksimal banyak hal-hal teman-teman sekalian yang harus difahami dalam masalah berobat kepada dokter yang lawan jenis ini ya bermula teman-teman sekalian daripada larangan kita ya kaum laki-laki walaupun itu profesi saya sebagai dokter sembarangan masuk bertemu dengan pasien perempuan cuai dalam keadaan darurat dalam keadaan darurat sudah kita jelaskan tadi dalam keadaan daruratnya karena nabi s.a.w. sudah menyebutkan dalam hadith yang suhih riwayat bukhari muslim hati-hatilah kalian dari menjumpai para wanita terutama berduaan ikhtilat kalau rame-rame berbeda tapi kalau berduaan maka seorang sahabat dari ansar bertanya bagaimana pendapat anda tentang ipar maka kata rasulullah s.a.w. ipar justru kematian ini sudah kita jelaskan kenapa ipar kematian ya karena memang kalau terjadi na'udhu billah perselingkuhan dengan pasangan orang ini maka akan sangat sulit dia menghadapi secara kejiwaan yang ini saudaranya yang ini istrinya seperti apa gitu ya berapa banyak na'udhu billah karena kasus dokternya ganteng ya kalau kita berbicara langsung maka banyak wanita pergi berobat hanya kena ketampanannya sengaja duduk mengobrol berlama-lama bahkan banyak terjadi na'udhu billah ya perselingkuhan dalam rumah tangga ya jadi dia berselingkuh sama dokter-dokter tersebut dan ini sudah tidak asing lagi tentu di alam kita oleh karena itu syariat datang membatasi masalah itu ibnu khayyim rahimahullah juga memperingatkan bahwa ikhtilat ini dengan pernyataannya maksudnya berduaan laki-laki perempuan ya ikhtilat yang terjadi diantara laki dan wanita menjadi penyebab banyaknya perbuatan keji dan zina maka sungguh kehati-hatian islam dalam hal banyak hal ialah demi kemaslahan kehidupan manusia itu sendiri ya juga di sisi lain setiap laki-laki dan perempuan diperintahkan dalam surah an-nur surah nomor 24 ayat 30-31 untuk menurunkan pandangan dari yang tidak halal bagi dia jadi bukan dengan alasan medis maka dia luas samalat aurat orang itu gak boleh sama sekali gak boleh sama sekali ini pengobatannya kalau ada dokter perempuan maka tetap harus ke dokter perempuan apakah itu THT apakah itu penyakit dalam apakah itu penyakit kelamin apakah itu melahirkan apapun sifatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hendaklah ya katakanlah kepada laki-laki mu'min hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan mereka menjaga kemalauan-kemalauan mereka itu lebih suci bagi mereka begitu juga warna-warna dikatakan dan katakan juga kepada para wanita agar mereka menurunkan pandangan mereka dan menjaga kemalauan mereka dan tidak boleh dia sengaja memperlihatkan perhiasan tubuhnya kecuali yang sudah nampak darinya mesti terlapak tangan dan wajah di sini dan hendaklah mereka menutupkan kain kurung mereka sampai ke dada-dada mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak dari suami mereka atau saudara-saudara mereka saudara kandung atau saudara saya atau si ibu ya atau anak-anak putera-putera atau anak-anak putera-putera dari saudara laki-laki mereka keponakan atau anak laki-laki dari saudara perempuan mereka keponakan dari saudara kita perempuan atau wanita-wanita Islam jadi di sini ada larangan-larangan kita untuk membuka aurat juga dalam hadith yang lain riwayat imam muslim dari Abdul Rahman bin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum ajma'in beliau berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat lelaki yang lain dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lain imam nabi rahimahullah mengatakan menurut beliau dalam hadith riwayat muslim ini diantaranya kandungan lelaki ini yaitu larangan bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki kecuali dalam keadaan darurat kayak dokter misalnya harus karena ada penyakit di situ yang dia harus sembuhkan dan wanita dilarang juga melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat di kalangan ulama kata imam nabi rahimahullah larangan ini tidak diperselisikan sedangkan lelaki melihat aurat wanita atau sebaliknya wanita melihat aurat lelaki maka berdasarkan ijma kesepakatan perbuatan seperti itu merupakan perbuatan atau perkara yang diharamkan rasulullah s.a.w. mengarahkan dengan penyebutan larangan seorang laki-laki melihat aurat lelaki lainnya yang berarti lelaki yang melihat aurat wanita maka lebih tidak dibolehkan kalau laki-laki saja tidak boleh melihat auratnya sama laki-laki lain maka itu saja dilarang apalagi kalau dia melihat auratnya perempuan seperti itulah jadi itu hukum dasarnya belum lagi ada hadith yang melarang sentuhan kenapa pasti akan ada sentuhan sekali lagi kecuali darurat tersebut kita bahasakan karena nabi s.a.w. mengatakan tertusuknya kepala seseorang diantara kalian dengan besi yang tajam itu lebih baik lebih ringan baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya jadi dari-dari ini cukup banyak yang berhubungan dengan masalah hal yang seperti ini berarti dasarnya memang tidak dibolehkan kecuali sekali lagi dalam keadaan darurat jadi ibu-ibu kalau mau berobat memang harus cari wanita juga itu pun dalam keadaan darurat sekali ibu boleh memperlihatkan auratnya jadi tidak usah misalnya hanya karena mau memeriksa bagian leher bisa dilihat cukup kemudian dia buka semua pakaiannya misalnya cari darurat anda mau periksa seluruh tubuh itu berbeda karena kita lihat ini subhanallah sangat dilalikan oleh sebagian muslim dan anda kalau menalikan hal-hal yang seperti ini maka anda akan menalikan hal-hal yang lebih ringan darinya misalnya luluran sehingga tidak pakai busana sama sekali di depan sama jenis wanita berarti tidak boleh luluran luluran sendiri karena kalau tidak bahaya sekali dari mana anda tahu kalau tukang lulurnya juga tidak suka sama anda atau dia hasad dia iri dia bisa lakukan sendiri contoh saja apalagi kalau sampai dilulurkan oleh lawan jenis dengan alasan ini perawatan ini sama sekali tidak masuk akal atau tadi dia masuk ke tempat pijat dengan alasan ini relax atau refleksi biasa kita bilang itu bukan alasan cari wanita juga sama jenis laki-laki sama laki-laki ini hal darurat harus kita faham begitu juga dengan salon cukur rambut tidak boleh jangan anda bilang oh itu kan banci nah banci tetap laki-laki tidak bisa kita ubah jadi perempuan apapun alasannya berarti hukum yang berlaku larangan untuk bercampur dan disentuh laki-laki berlaku juga sama ini karena banyak orang begitu kan di salon dikerembat oleh laki-laki oleh perempuan atau dia laki-laki dikerembat oleh perempuan lawannya perempuan dikerembat laki-laki atau laki-laki dikerembat perempuan ini semua tidak boleh ini hukumnya sama juga dengan potong rambut cari wanita jangan bilang tidak ada tidak mungkin jangan juga bilang ini langganan saya itu tidak bisa bukan alasan kita sekarang bicara tentang hukum syari'i hukum syari'i kalau satu yang darurat seperti tadi misalnya contoh kasusnya anda memang berada di satu wilayah hampir semua rumah sakit gak ada dokter wanita harus melahirkan misalnya harus berobat THT misalnya atau gigi memang betul-betul tidak ada dokter perempuan maka anda berobat sama dokter laki-laki sini tapi darurat dalam keadaan darurat karena kalau anda tidak berobat maka mungkin bisa malah tambah rusak giginya atau misalnya tambah menyebar penyakitnya dan seterusnya masuk dalam ummi afriman Allah SWT kata para ulama' dalam surah al-an'am surah nomor 6 ayat 119 padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atas dirimu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya jadi kayak misalnya kita gak boleh makan babi atau bangkai tapi kita berada di satu padang pasir misalnya pesawat jatuh padang pasir semua orang mati atau tidak ada orang tidak jelas kemana kita juga mau jalan gak tau kemana luas sekali padang pasir itu sangat luas bagaimana caranya sekarang kita bisa apa namanya selamat dalam masalah ini sementara kita gak ada makanan terus kita temukan ada bangkai hewan disitu bangkai haram hukumnya tapi ini darurat gak bisa lagi kita kalau gak makan kita bisa mati maka kata sebagian ulama dia ambil daging secukupnya yang dia butuhkan dari daging bangkai itu dia makan dan itu pun harus diikuti dengan rasa tidak suka dalam hatinya nah itu baru insya Allah masuk dalam masalah bab darurat saya daripada tidak ada masalah darurat maka ini harus difahami Syekh bin Bas rahimahullah juga mengatakan untuk pengobatan bagian tubuh yang nampak seperti kepala tangan dan kaki jika objek pemeriksaan menyangkut aurat wanita meskipun sudah ada perawat wanita maka keberadaan suami atau wanita lain sebagai perawat tidak tetap diperlukan dan ini lebih baik untuk menjauhkan diri dari kecurigaan jadi berarti kata disini Syekh bin Bas memberikan syarat kalaupun misalnya harus ada dokter laki-laki maka tetap harus ada suami dia disitu atau ada wanita lain yang memang menyaksikan jadi bukan berdua-duaan karena banyak sekali orang konsul sama dokter gitu kan kemudian karena tadi saya bilang mungkin kalau kita bicara belakang langsung dokternya bersih tampan rapi gitu karena biasa dokter Masya Allah menjaga kebersihannya maka membuat para wanita ini tertarik untuk berobat konsultasi sengaja mau diperiksa ini periksa tidak ada apa-apa dan ini jelas ujungnya subhanallah inna malam lebih niat semua orang sudah dengan niatnya kapan dia niatnya memang mau berseringkuh itu terjadi subhanallah kapan dia niatnya cuma mau berobat juga terjadi maka ini harus lebih hati-hati ya Syekh Soleh Fawzan Syekh Soleh Al-Fawzan Hafizahullah ini syarhat ulama yang masih hidup sekarang berkata menjelaskan tentang masalah hukum berobat pada dokter yang berbeda jenis seorang wanita tidak dilarang berobat kepada dokter pria terlebih lagi ia seorang spesialis yang dikenal dengan kebaikan akhlak dan keahliannya tapi dengan syarat bila memang tidak ada dokter wanita yang setaraf dengan dokter pria itu atau karena keadaan si pasien yang mendesak harus cepat ditolong karena bila tidak segera penyakit itu akan cepat menjelar dan membahayakan nyawanya dalam masalah ini perkara yang harus diperhatikan pula dokter tersebut tidak boleh membuka sembarangan bagian tubuh atau aurat pasien wanita tadi kecuali sebatas yang diperlukan dalam pemeriksaan dan juga dokter tersebut adalah muslim yang dikenal dengan ketakwaannya pada situasi bagaimanapun seorang muslim yang terpaksa harus berobat kepada dokter pria tidak dibolehkan memulai pemeriksaan terkecuali harus disertai oleh salah satu mahrumnya ini fatwa beliau juga lajana daima menjawab sebuah pertanyaan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi atau terpenuhi bagi dokter laki-laki untuk menangani pasien perempuan maka lajana daima mengeluarkan fatwa yang berbunyi syarat-syaratnya yaitu tidak dijumpai adanya dokter wanita muslimah yang sanggup menangani penyakitnya dokter tersebut seorang muslim lagi bertakwa dan pasien wanita disitu didampingi oleh mahrumnya jadi kita garis bawah disini jadi saking ketatnya para ulama disini sampai kalaupun laki-laki harus darurat tidak ada dokter perempuan itu pun kalau terpenuhi syaratnya si perempuan harus ditemukan dengan mahrumnya plus lagi dokter laki-lakinya harus muslim ini luar biasa sangat ketat sekali bagaimana kalau saya ada di negara kafir tidak ada dokter muslim itu bab darurat lagi kembali kepada surah lanam tadi 119 apa boleh buat kalau benar betul-betul tidak ada ya tapi ingat bukan hanya karena alasan kualitas tamatan luar negeri kemudian anda main sembarangan buka uratnya saya yakin anda sudah bisa tangkap poin penting dalam masalah ilmu Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah berkata hanya saja untuk menangani wanita muslim beliau rahimahullah lebih memilih seorang dokter wanita yang boleh beragama boleh agama muslim boleh agama nasrani asal dapat dipercaya dan beliau mengatakan kalau bertemu antara dokter perempuan nasrani bisa dipercaya dia tidak bongkar tentang tubuh wanita ini nanti kepada orang lain itu didahulukan daripada memilih dokter muslim laki-laki itu Syekh Yusuf rahimahullah saking ketatnya dalam masalah ini lebih dalam lagi kan kalau dokter ada dokter perempuan perempuan tidak boleh berobat kecuali pada dokter itu 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 hukum dasarnya kalau darurat sekali betul-betul tidak ada dokter perempuan baru boleh pakai dokter laki-laki itu pun ada syarat-syarat tadi tidak boleh terbuka urat kecuali yang dibutuhkan saja di tempat itu dan harus ditemukan dengan mahramnya gitu kan plus lagi dia muslim sekarang ada kasus yang lain Syekh Yusuf mengangkat rahimahullah dalam fatwa beliau kalau misalnya dipertemukan antara yang ada dokter perempuan nasrani orang kafir sama dokter laki-laki muslim mana didahulukan beliau mengatakan tetap dokter perempuan karena kesamaan jenisnya walaupun disini dia non muslim kata beliau menyingkap aurat lelaki kepada wanita atau aurat wanita kepada pria atau laki-laki ketika dibutuhkan tidak masalah selama terpenuhi dua syarat yaitu aman dari fitnah dan tidak disertai khalwat atau berduaan saja dengan lawan jenis akan tapi berorat kepada dokter wanita yang beragama nasrani dan amanah tetap lebih utama daripada dokter laki-laki muslim meskipun dia muslim tapi karena lawan jenis maka tidak dianjurkan seperti itulah dan cukup banyak teman-teman sekalian tentang masalah hukum yang berhubungan dengan masalah ini sampai lajinah daima itu mengeluarkan sebuah fatwa juga mengatakan dokter laki-laki tidak boleh menangani persalinan wanita kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat seperti mengkhawatirkan kondisi wanita atau dalam kurung ibu bayi sementara itu tidak ada dokter wanita yang mampu mengambil alih pekerjaan itu jadi kesimpulannya sebagaimana hukum asalnya bila ada dokter wanita yang ahli maka dia yang wajib menjalankan pemeriksaan atas pasien wanita bila tidak ada dokter wanita non muslim yang dipilih jika masih belum ditemukan maka dokter laki-laki muslim yang melakukannya bila kepadaran dokter laki-laki muslim tidak tersedia maka baru bisa ke dokter non muslim yang menanganinya ya itu pun ingat syaratnya tadi tidak boleh berduaan saja ditemani oleh orang yang ketiga yang paling tepat mahramnya tentu ya juga harus diperhatikan dokter laki-laki yang melakukan pemeriksaan hanya boleh melihat tubuh pasien wanita sesuai dengan kebutuhan saja yaitu saat menganalisa penyakit dan mengobatinya serta harus menjaga pandangan jadi tidak boleh malah dijelalatan gitu kan dan juga saat dokter laki-laki menangani pasien wanita maka pasien wanita itu harus disertai mahram ya atau suaminya atau wanita yang dapat dipercaya supaya tidak terjadi khalwat berduaan saja dalam semua kondisi di atas tidak boleh ada orang yang menyertai dokter laki-laki kecuali yang memang diperlukan perannya selanjutnya para dokter laki itu harus menjaga kerahasian si pasien wanita jadi ini semua teman-teman sekalian adalah fatwa-fatwa yang diambil dari fatwa para ulama' yang sudah mesyur ada fatwa dari kita fatwa Syekh Muhammad bin Salih ada fatwa Syekh Salih Fauzan ada fatwa wa maqalat Syekh bin Baz ada apa namanya majmuk fatawanya atau fatwa kumpulan dari fatwa fatwanya apa namanya ulama' ulama' yang bergabung di lajina daima seperti itu kurang lebih jadi ini yang berhubungan dengan masalah poin ke 47 ya masalah dokter ini ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa maklumi ini tentunya dan sudah saya titipatkan tadi tolong jangan dianggap remeh berhubungan dengan masalah ini sebab kita belajar teman-teman sekalian agar kita faham tujuannya itu kan dan coba rendungi baik-baik secara akal saya dan hati nurani Anda tentang hukum syarif Islam jadi jangan karena ini semua menganggap kolot tidak ya kalau Anda misalnya seorang wanita yang bisa menjaga diri Anda ya misal dari ah saya kan cuma berobat dokter gak penting kok mau nyentuh perut saya mau apa saya gak ada syahwat mungkin Anda belum tentu semua wanita seperti itu ya sebagaimana sudah saya bahasakan tadi terlalu banyak terjadi perselingkuhan justru dengan pihak medis ini ya semoga Allah SWT selamatkan tentu kita tidak bicara disini kalau ada dokter-dokter yang Masya'Allah amanah muslim yang multazim yang baik itu lain ya itu pun bisa dihitung ya tidak semua orang seperti itu keadaannya baik ini di poin ke 47 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih